Oke selamat datang kembali di channel saya Hari ini kita akan membahas tentang skill TOEFL Yang akan kita bahas di video ini adalah tentang structure and written expressions Yang merupakan bagian kedua dari keseluruhan rangkaian test TOEFL Seperti kita tahu di bagian awal ada listening Kemudian di bagian berikutnya ada structure and written expressions Lalu di bagian akhir ada reading Nah untuk bagian yang pertama ini nanti kita akan membahas tentang structure and written expressions Dari skill 1 sampai skill 5 Presentasi ini sudah disesuaikan dengan buku Longman Preparation Course for the TOEFL Test Atau kita sadur, kita adaptasi dari buku Longman Preparation Course for the TOEFL Test The Paper Test Karangan Debra Phillips Presentasi ini adalah Saya ambil dari slideshare.net Merupakan presentasi yang disiapkan oleh Marlo Yoshida DCI Extension Paper Test Jadi ini saya unduh langsung tanpa perubahan, tidak ada yang diubah isinya dari slideshare.net Okay, so what is a clause? Klausa Asbedakan klausa dengan kalimat A clause is a group of words that has a subject and a verb Klausa adalah sekelompok kata yang memiliki subjek dan kata kerja Every sentence has at least one clause, some have more Setiap kalimat paling tidak memiliki satu klausa Ada satu subjek dan satu kata kerja Tapi beberapa kalimat juga memiliki lebih dari itu Artinya lebih dari satu klausa Nah, jadi yang kita maksud dengan klausa itu adalah susunan subjek dan kata kerja Ada beberapa kalimat yang hanya satu klausa, ada yang lebih dari satu klausa Contohnya kita lihat disini Kalimat yang memiliki satu klausa Kittens are cute Yang kalimat keduanya The students have been studying in the library Itu hanya ada satu klausa Kittens are cute Kittens disitu sebagai subjek Are sebagai kata kerja atau verb Sedangkan di kalimat kedua The students have been studying in the library Students itu sebagai subject And have been studying sebagai verb Kata kerja Tapi kita lihat lagi kalimat berikutnya Ini kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa Kittens are cute But spiders aren't Kita lihat disitu ada dua subjek dan dua kata kerja Kittens are, spiders aren't Di kalimat keduanya The students who have been studying are tired Disitu ada satu subjek The students Kemudian kata kerja Are Di bagian berikutnya yang diberi kurung siku Who sebagai subject have been studying sebagai kata kerja Ini yang kita sebut sebagai compound sentence Kalimat majemuk Oke Nah yang terakhir Because studying is hard work Itu klausa berikutnya Jadi di kalimat yang kedua ini Klausannya ada tiga The students who have been studying are tired because studying is hard work Nah itu ada compound sentence Ada ke black sentence Kalau di bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat Oke itu klausa Jadi sekali lagi bedakan antara klausa dengan kalimat Klausa itu susunan kata kerja dengan subjek Subjek dan kata kerja Sedangkan kalimat itu adalah satu kesatuan yang bisa lebih dari satu klausa Setiap klausa pasti membutuhkan satu subjek dan satu kata kerja Ada yang satu klausa ini memiliki satu subjek dan satu verb Ada lagi yang lebih dari satu subjek Satu kata kerja Ada lagi yang lebih dari satu kata kerja Dengan satu subjek Contohnya Klausa yang hanya satu subjek dan satu kata kerja The library is full of books Library, subject is verb Yang lebih dari satu subjek The library and the bookstore are full of books Disitu subjeknya library dan bookstore The students, the teachers, and everyone in the audience uploaded Disitu kata subjeknya Students, teachers, everyone Ada tiga kata Contoh berikutnya yang lebih dari satu kata kerja Cats chase mice and take naps in the sunshine Catch itu subjeknya Sedangkan chase dan take itu adalah kata kerjanya Contoh berikutnya The students studied all night and then fell asleep in class Students, subject, studied kata kerja, fell kata kerja Kalimat-kalimat yang tadi disebutkan hanya memiliki satu klausa Oke Oke, tips berikutnya adalah The verb needs to match its subject Kata kerja harus sesuai dengan subjeknya A singular subject needs a singular verb Kalau subjeknya singular, tunggal Maka kata kerja ini juga harus tunggal Contohnya The library is full of books Library is Library tunggal Maka kata kerja ini juga harus yang tunggal Is A plural subject needs a plural verb The libraries are full of books Libraries are Libraries itu kata kerja Kata benda jama Are Kata kerja menunjukkan jama Plural Now, sometimes singular and plural verbs are the same Kadang-kadang kita menggunakan kata kerja yang sama Walaupun subjek yang dipakainya berbeda Ada yang singular, ada yang plural Contohnya yang pertama biasanya kalau kita menggunakan past tense The student studied The students studied Student singular Students plural Tapi dua-duanya sama-sama menggunakan studied Atau kalau ada kata kerja modal The student must study The students must study Dua-duanya sama Setelah must Menggunakan infinitive verb Atau verb satu Ini memang Selalu seperti itu Kalau kita menemukan ada kata kerja modal Contohnya must Will Will Can May Would Could Might Should Shall Nah itu semuanya harus diikuti dengan infinitive verb Kata kerja bentuk pertama Tidak menggunakan kata kerja bentuk yang lain Jadi contohnya kalau misalkan menggunakan must Bukan The students must studying Atau The students must study Tidak Selalu study Tidak peduli apakah subjeknya singular Atau plural Nah Yang berikutnya You need to be able to find the subject Kita harus bisa menemukan subjeknya Nah yang jadi masalah adalah Kadang-kadang Kata yang dipakai di kalimat itu Banyak Kalimatnya panjang Sehingga kita kesulitan untuk mencari mana subjeknya Other words can get in the way and make you think they are the subject Ada banyak kata-kata lain yang Yang ada di kalimat itu Sehingga kita menyangka bahwa itu adalah subjeknya Padahal bukan The subject is not always the word just before the verb Subjek di kalimat itu tidak harus selalu kata-kata yang munculnya Persis sebelum kata kerja Tidak harus seperti itu Disini contohnya ada empat kalimat Dan semuanya subjeknya sama Kitten Tapi kalimatnya berbeda-beda Contoh yang pertama The kitten is cute Kitten Subjeknya is verbnya Perderetan langsung subjek dengan verb Tapi di contoh kedua The kitten with big green eyes is cute Disitu yang jadi subjek bukan eyes Walaupun itu adalah kata yang paling dekat dengan is Kata kerja Yang jadi subjek tetap kitten The kitten My sister's new pet Is cute Itu juga sama Walaupun kata yang paling dekat dengan is itu adalah pet Tapi bukan pet Yang jadi subjek Tapi kitten Dan yang terakhir The kitten sleeping in the kitchen is cute Walaupun kata yang paling dekat dengan is itu adalah kitchen Tapi bukan kitchen yang jadikan subjek disitu Sebaliknya yang subjek adalah kitten Jadi kita harus pintar-pintar Nanti kita akan bahas berikutnya tentang bagaimana cara menemukan subjek Hal pertama yang harus kita perhatikan ketika kita akan mencari subjek adalah Kita harus hati-hati dengan object of prepositions Prepositions atau kata depan dalam bahasa Indonesia Itu adalah sebuah kata yang menunjukkan hubungan antara Menunjukkan hubungan dengan kata benda A word that shows relationship with a noun Seperti in, at, with, under, during, from, by, for, of Itu semua prepositions Nah, kalau itu diikuti dengan kata benda Maka kata benda itu kita sebut sebagai object of prepositions Nah, itu bukan subjek Melainkan object of prepositions Kita lihat disini contohnya The windows of that house need to be repaired Maka dalam contoh itu House bukan subjeknya Sebaliknya yang jadi subjek adalah windows Karena house itu diawali dengan kata-kata of that house In my opinion, the price of movie tickets is too expensive Opinion bukan subjek Karena tadi di awal ada in Prepositions Movie tickets juga bukan subjek Karena tadi di awal ada of Maka disitu subjeknya The price Nah, berikutnya Disini contoh lagi The subject Of the first sentence is windows Oh iya, tadi penjelasan yang tadi itu ya So, the verb is plural The subject of the second sentence is price So, the verb is singular Seperti yang tadi saya sampaikan ya Disini windows sebagai subjeknya Bukan that house Dan di kalimat keduanya The price yang sebagai subjeknya Bukan opinion Bukan juga tickets Tips selanjutnya Tips selanjutnya Be careful of oppositives Oppositive ini adalah Sebuah kumpulan kata benda Yang sebenarnya Memiliki arti yang sama Menunjukkan hal yang sama Dengan kalimat Dengan kata-kata yang disebutkan sebelumnya Itu hanya sebagai penjelasan Jadi A noun that comes before Or after another noun And has the same meaning Sebuah kumpulan kata benda Yang datang sebelum Atau setelah kata benda Dan memiliki arti yang sama It gives more information about the noun Yang memberikan informasi yang lebih Tentang kata benda itu Disini contohnya The teacher, Mr. Smith Forgot to grade the test Antara the teacher dengan Mr. Smith Adalah orang yang sama Disini Mr. Smith hanya untuk menegaskan Bahwa guru yang dimaksud disitu adalah Mr. Smith Contoh berikutnya A quick learner Mary memorized all the irregular verbs in 10 minutes Nah disitu A quick learner itu adalah A positive Subjeknya adalah Mary A positive jika berada di awal kalimat Maka setelah a positive itu ada koma Baru kemudian subjeknya Tapi kalau a positive ada di tengah kalimat Maka disitu dia akan diapit oleh dua koma Sebelum dan sesudah An a positive usually has commas around it An a positive is not the subject of the sentence The noun that the a positive describes is the subject Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi Ada koma yang mengiringi a positive itu Kalau dia adanya di depan A positive nya Maka setelah a positive itu koma Baru kemudian kata yang Kata benda yang dijelaskannya itu adalah subjeknya A quick learner Mary Nah a quick learner itu adalah a positive nya Dia ada di awal Mary itu yang dijelaskannya A quick learner dengan Mary adalah Satu orang yang sama Mary itu adalah subjeknya Atau di contoh yang lain Dia a positive nya ada di tengah-tengah Maka dia akan diapit oleh dua koma The teacher, Mr. Smith Forgot to grade the test The teacher itu subjeknya Mr. Smith, dia diapit oleh dua koma Itu a positive nya Nah, sekarang Selain kita harus bisa menemukan subjeknya Kita juga harus tahu Mana kata kerja utamanya You need to be able to find the main verb Main verbs can have many forms Different tenses Active verb passive forms Modals followed by a verb Etc Bisa dalam berbagai bentuk Tergantung dari tenses nya Kemudian bentuknya apakah aktif atau pasif Atau apakah itu kata kerja modal Yang diikuti dengan kata kerja utama Atau apa Bisa berbagai macam Nah, ini kita perlukan terutama Kalau kita mau menentukan subjeknya Kita harus tahu dulu Verbnya yang mana nih Kalau kita sudah tahu verbnya Maka kita bisa menentukan Oh, kalau verbnya seperti ini Berarti subjeknya ini Kalau verbnya ini Berarti subjeknya ini Karena seperti kita tahu di awal tadi Subjek harus sesuai dengan verb Subjeknya singular Verbnya singular Subjeknya plural Verbnya plural Begitu juga Kalau nanti kita mencari subjeknya Kita sudah tahu Verbnya plural Maka subjeknya harus plural lagi Kita sudah tahu Verbnya singular Maka subjeknya harus singular lagi Nah Be careful of present participles Ini ada hubungannya dengan kata kerja Present participles itu kita sering menyebutnya verb ing Kata kerja ini ikuti kata-kata Yang diikuti imbuhan ing Sometimes it's hard to tell which word is the main verb You might find a word that looks like a verb But it's really being used as another part of smidge Kadang ada kata yang mirip sekali dengan kata kerja Tapi sebenarnya itu adalah bagian Dari kata Atau Apa Jenis kata yang lain Present participles If a present participle has a form of the verb be before it It's really a verb Kalau ada to be-nya Ada is, am, are, was, were Atau Will be, have been, has been, had been Baru kemudian ada ing Verb ing Maka kita bisa pastikan bahwa itu adalah kata kerja Contohnya disini The children are playing soccer The teacher was grading tests The students have been sleeping during class Nah kita bisa pastikan Semua kata kerja ing disitu Playing, grading, sleeping adalah kata kerja Karena disitu ada be Are, was, have been Semuanya adalah bentuk be Nah Ada yang tidak Atau bukan merupakan kata kerja Biasanya Tidak diikuti dengan be Tidak ada is Tidak ada am Tidak ada are Was, were, will be, have been, maybe Yang ada be-nya Tidak diikuti be Maka itu bukan kata kerja Contohnya disini The children playing soccer are noisy The teachers grading tests in the office are tired The sleeping students are not learning anything Nah, di contoh yang pertama The children playing soccer Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Anak-anak yang Bermain sepak bola itu Berisik Nah disini playing Bukan sebagai kata kerja Melainkan sebagai kata sifat Anak-anak yang Karena disini Kalau kita Pelajari lagi Nanti ini Termasuk juga Apa namanya Relative clause Atau adjective clause Begitu juga dengan kalimat yang kedua The teachers grading tests In the office are tired Guru-guru yang Menilai Ujian Di kantor Capek Tayad lelah Nah, kalau yang Kalimat ketiga The sleeping students Ini sleepingnya Pure Kata sifat Kata sifat Dalam bentuk Ink Biasanya Disebutkan sebelum kata benda Sleeping students Apalagi contohnya Interesting games Amazing museum Ya, contohnya seperti itulah Ada verb ink Kemudian ada kata bendanya Tapi Kalau yang Are not learning Itu adalah Kata kerja Karena disitu ada To be Nah, begitu juga dengan present participle Yang Apa namanya Berlaku Atau dia memiliki posisi Sebagai subjek Atau objek Itu pun bukan kata kerja Kita sering menamanya sebagai Gerund These present participle Are also not the main verb Of the clause They are being used as nouns When an ink form is used as a noun We call it a gerund Ciri-cirinya Kalau kata kerja Ink Yang Digunakan sebagai kata benda Itu dia posisinya Sebagai subjek Atau sebagai objek Dia ada sebelum kata kerja Atau nanti setelah kata kerja Disini contohnya Playing soccer is good exercise Bermain bola adalah Olahraga yang bagus Bermain bola Disitu di awal kalimat Itu bukan kata kerja Kata kerjanya adalah Is Atau contoh yang lain misalkan Swimming is my hobby Berenang adalah hobi saya Nah swimming disitu sebagai Gerund Bukan sebagai verb Disitu posisinya Subjek Contoh berikutnya The teachers enjoy grading tests Guru-guru suka Menilai ujian Grading disitu Munculnya Atau terletaknya setelah kata kerja Enjoy Maka itu bukan kata kerja Melainkan Gerund Posisinya sebagai objek Sama juga dengan Kalau kita bilang I like singing Saya suka Pernyanyi Maka singing disitu bukan verb Tapi Gerund Contoh yang terakhir Reading book is easier than writing Membaca lebih mudah daripada menulis Nah reading dan writing disitu dua-duanya bukan sebagai kata kerja Melainkan Gerund Nah berbeda dengan present participle Ada pula past participle Past participle ini kita sering menyebutnya sebagai verb 3 Kalau yang regular Ini biasanya Apa namanya Berakhiran edek Tapi kalau yang irregular Maka nanti tergantung kata kerjanya masing-masing Oke Ciri utama Kata kerja bentuk ketiga itu adalah Kata kerja utama atau kata kerja Adalah pertama Dia diikuti have Has Had Baru itu adalah kata kerja Yang kedua Kalau ada to be Ada is Am Are Was Were Have been Will be Maybe Itu baru kata kerja Tapi kalau tidak ada dua-duanya Maka bisa dipastikan bukan kata kerja Kita lihat disini Chris has played the piano for 10 years Ada has Kemudian played Ini past participle-nya Maka ini adalah kata kerja Verb Contoh berikutnya We had eaten Before we went to school Ada had eaten Nah disini Had eaten ini kata kerja Dan yang terakhir itu Students have been sleeping during class Disini ada Have Been Nah itu Kalau ada kata-kata itu Have Kemudian has Had Ya Sekarang kita lihat Kalau kita perhatikan Tadi ada sebuah kalimat Yang Digunakan Dua kali sebagai contoh Ini di Past participle Juga di present participle Nah Kenapa bisa digunakan Di Dua Jenis itu Dua pembahasan tadi Past participle Dan present participle Karena ternyata Ada dua-duanya disitu Yang pertama Have Dan past participle Disitu past participle-nya adalah Bin Bin itu Verb 3 dari Be Dan satu lagi Be Dan verb ing Jadi disitu ada Dua jenis Kata kerja Present participle Sleeping Past participle Bin Dua-duanya ada Ininya kita sebut sebagai Present perfect progressive tense Atau ada yang juga menyebutnya Present perfect continuous tense Nanti silahkan dipelajari lagi tentang Tenses-tenses ini Nah seperti yang saya sebutkan tadi bahwa Past participle ini bisa juga Menggunakan verb Be Kalau ada be Sebelumnya maka bisa dipastikan itu adalah Kata kerja Contohnya The house was destroyed by a fire Contoh berikutnya We discovered that our card had been stolen Contoh yang terakhir Someday my garden will be filled with flowers Nah disitu ada Was destroyed Was To be Kata kerja To be Destroyed Past participle Verb 3 Ada juga Had been stolen Been itu ya Be juga sama Bentuk be juga Stolen Past participle Verb 3 Will be filled Ada be Dan Past participle Maka bisa kita pastikan Semuanya adalah Verb Nah yang perlu kita perhatikan adalah Kalau ada past participle Yang muncul di dalam kalimat Tanpa didahului be Atau have Nah Kalau ada past participle yang muncul dalam kalimat Tanpa didahului be atau have Maka bisa dipastikan bukan kata kerja Mereka adalah kata sifat Yang digunakan biasanya untuk menggambarkan ciri-ciri Benda atau kata benda yang disebutkan dalam kalimat itu Contohnya Soccer is a game played by millions of people Sebab bola adalah sebuah permainan Yang dimainkan oleh jutaan orang Disitu kalau diterjemahkan menjadi Yang dimainkan oleh Kita menggunakan kata-kata yang Karena memang itu adalah Sifat Penyifatan untuk game Kemudian disitu bentuknya kalimat pasif Karena menggunakan Past participle Sebab tiga Contoh yang kedua Sama dengan Contoh yang pertama I want a garden filled with flowers Saya ingin Kebun Yang dipenuhi dengan bunga Nah contoh yang ketiga The broken window needs to be fixed Contoh yang keempat Our stolen car has been found by the police Nah contoh yang ketiga dan keempat ini Posisi participle verbnya datang sebelum kata benda Nah dua-duanya ini adalah kata sifat Broken window Kaca yang pecah Stolen car Mobil yang dicuri Nah itu dua-duanya sifat Nah kalau kita lihat di kalimat yang terakhir Has been found itu adalah kata kerja Karena disitu ada past participle Found Dan sebelumnya ada Been Nah binnya juga sebelumnya ada has Nah jadi Has been found disitu kata kerja Bukan adjective Oke so in summary In this section you have learned about these things Rangkuman untuk bagian ini Kita sudah mempelajari beberapa hal Yang pertama Every clause needs a subject and a verb Setiap clause-a Memperlukan satu subject dan satu kata kerja Minimal satu subject dan satu kata kerja Jadi kalau disitu ada subject Maka kita harus mencari kata kerjanya Kalau kita menemukan kata kerja Maka kita juga harus mencari kata Harus mencari subjectnya Kemudian The verb needs to match its subject Kata kerja harus sesuai dengan subjectnya Kalau subjectnya itu singular Maka verbnya harus singular Kalau subjectnya plural Maka verbnya harus plural Yang berikutnya You need to be able to find the subject double clause Kita harus bisa menemukan subjek itu Tidak semua kata benda yang disebutkan disitu adalah subjeknya Kita harus tahu mana Kata benda yang digunakan sebagai subjeknya Hati-hati dengan Apositif Keterangan tambahan Juga dengan Object of preposition Sebuah kumpulan kata benda yang diawali dengan kata depan Seperti In, on, at, of, from, by, with, during, dan seterusnya Dan yang berikutnya You need to be able to find the main verb of a clause Kita harus bisa mencari mana kata kerjanya Hati-hati dengan Present participle Juga past participle Karena kadang-kadang Bentuk-bentuk kata kerja itu Bukan sebagai kata kerja Melainkan sebagai kata sifat Oke, selamat berlatih We'll see you again next time Goodbye Bye